hai oke kita lihat ini dari printer 3d printing ini saya mengeprint membuat burung hantu ya jadi ini proses pembuatannya itu memakan waktu 7 jam 40 menit ini saya buat dari seharian malam kemarin ya saya tinggal tidur nah ini kita lihat setelah berapa menit ini ini 6 jam printing timenya adalah 6 jam 21 menit ya ini baru jadi hampir kepalanya nih ya jadi ini memakan waktu 7 jam lebih nanti kita bisa lihat proses untuk sampai di kepalanya di 7 jam ya jadi kita lihat nanti kita akan sambung lagi Oke nah disini ini kita lihat sekarang printing timenya adalah 6 jam 22 menit ya Oke selamat menikmati hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah jadi ya jadi saya mau ngeprint 3D printing untuk burung hantu ya menggunakan Ender 3 3 versi 2 3D printingnya ini ya sudah jadi nah ini waktu ngeprint nih ini tujuh jam lebih jadi kemarin saya mulai setengah 12 soal tidak salah ya 11 malam setengah 12 saya tinggal tidur ya ya jadi ngeprint sendiri aja karena kalau ditungguin nggak kuat ya Oke jadi ini kita lihat detailnya ya ya mari kita lihat oke ya di sini kita bisa lihat detail dari hasil 3D printing dengan menggunakan mesin 3D printing Ender 3 versi 2 ini untuk burung hantu ya jadi seperti yang tadi saya katakan ini 7 jam lebih ya cuman detailnya oke lah ya ini memang belum saya rapihkan seperti ada gini ya tinggal dirapihkan gitu ya nah ini ya ini setidaknya oke lah jadi kalau kita bisa lihat lebih dekat ini ya detailnya dari mulai apa badannya ini ya bulu-bulunya ya sayapnya ya Oke lah ini ya jadi rekomen banget ini dan ini kalau misalkan kita bisa buat souvenir ya jadi ada pesanan-pesanan kita bisa buat ini ya tentunya bisa jadi untuk kreativitas kita ya bisa jadi juga bisa jadi uang juga istilahnya gitu ya ini apa salah satu produk inovasi atau kreativitas kita gitu ya dengan menggunakan mesin 3D printing oke nanti ini kita bisa lihat ya coba kita lihat detailnya ya oke nah jadi ini detailnya seperti ini ya ini dari belakang ya ini dari samping ya ini di depan ya oke lah kalau menurut saya ini ya oke saya kira cukup sekian kan jadi nanti di video berikutnya saya juga akan membuat masih di 3D printing ya untuk model-model lainnya nah ini saya mau coba untuk model Ironman yang versi 7 ya mark 7 nya nanti kita bisa lihat nah ini nanti juga ini untuk film ini saya memang pakai menggunakan warna silver jadi nanti kalau misalkan kita mau di cat lagi ini juga bisa ya tergantung selera kita atau bagaimana aku atau ada pesanan mau seleranya bagaimana kita bisa setting oke sampai ketemu di video berikutnya terima kasih sudah menonton dari awal dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya sampai ketemu salam RC jangan lupa like.... sampai ketemu di video해 as